Nyokap gue tuh orangnya yang paling santai selalu. Yaudah setiap punya pacar, misalnya gue kenalin sama nyokap. Dan tanggapan nyokap tuh tentang keharap? Iya, dia... Gue yang paling kangen sama nyokap tuh, gue tidur banget. Gue sampai umur 2 sebelum gue ke Jakarta itu masih tidur banget. Mungkin sebagai perantau nyokap-jauh, hal yang paling kangen sama nyokap tuh? Gue yang paling kangen sama nyokap tuh, gue tidur banget. Gue sampai umur 2 sebelum gue ke Jakarta itu masih tidur bareng nyokap. Maksudnya, mama di atas, gue di bawah, di bed bawah. Karena nyokapnya sendiri ya. Gue anak saya dengan dia, kita ngobrol-ngobrol bareng, jadi puster belum tidur dulu, dikasih minjaman, lain-lain. Selama lalu ngerat, mungkin pesan apa? Puster nyokap yang paling lo menurut lo harus gue, harus gue segini ini. Puster nyokap, jangan pernah mengurutin orang lain, berbuat baik sama siapapun. Kalau ada yang jahat sama Adi, jangan buat yang gue ngerat. Yaudah, hal itu yang gue pegang. Jangan pernah lupa ibadah, sholat ya. Minta semua nekajis zamannya apa mungkin? Ya, hampir setiap hari. Tepatnya teleponan, kayak, tadi lagi apa, di lima, di mana, di mana, di mana, di mana, di mana, di mana. Lalu, lokal itu semua, eh. Malah banget, segalanya buat gue masih sampai sekarang keluarga. Karena cuma satu-satunya yang gue punya orangtua, habis kaya dalam, walaupun gue tetap sama tukang, intens. Habis tetap intens, cuman ya, pengen sama tukang. Apa sih keinginan lo yang pengen lo buat untuk seorang ibu yang belum sampai apa? Gue, yang cita-cita gue bikinin rumah nyokap di Jakarta. Bikinin rumah di Jakarta. Dia pengen banget, pengen rumah-rumah di Jakarta. Karena kan mama mau bayar terus, kan. Selalu, lalu, Jakarta, Bebuk, Kejawa, gitu. Gue pengen beliin rumah, satu, buat empat. Pengen beliin mobil, satu. Pengen punya usaha di luar, batik, satu, buat nyokap. Semoga, semua itu bisa terujudah. Nah, kalau mau cowok ya, lu udah ngomongin soal nyokap, biasanya memang paling deket ya sama nyokap ya. Nyokap adalah figur lu banget, yang lu panutan. Dan terus, gue cuman pengen tahu, cewek yang lu pengen tuh seperti apa sih? Lu pelik nyokap lu atau gimana? Yang penting, kalau dari gua nyokap gak pernah ngelarang-ngelarang gue deket sama siapapun. Dia harus sama ini, sama ini, enggak. Yaudah, yang penting anaknya nyaman, seneng sama orang itu. Yaudah, kamu jalanin. Selama ini, yaudah, jalanin naiknya. Saya pernah ngasih nyokap bilang, lu jangan pacaran sama itu, dari kini gak beres. Saya pernah. Nyokap gue gue tuh orangnya yang paling santai selur. Yaudah, setiap punya pacar, bisanya gue kenalin siapa nyokap. Dan tanggapan nyokap lu tentang rara? Ya, dia kayak, wah hebat bener-bener lagi. Mama juga nonton, suka nonton, karena kenaknya pinter ya, walaupun rumah masih segitu. Mama juga nonton lidah, walaupun pas tempohan nama rara, ya kan. Banyak-banyak mereka tentang hal vokal. Sampai aku disuruh les vokal sama nyokap. Kalau mama, maka, sudah les vokal aja, biar bisa nyanyi. Artinya, nyokap karena lihat penampil angkara juga bagus, akhirnya juga ada itu. Udah dikerjain belum sih? Apa? Udah dikerjain belum sih? Untuk les vokal aja sendiri. Belum, belum ada waktunya nanti lihat untuk les vokal juga kayak gini. Tapi kok dikembangin? Apa? Dikembangin langsung, kenapa pendapatnya? By phone? Ya, teleponan kemarin. Udah. 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 Pendapatnya apa mungkin orangnya sebebnya? Apa? Pendapatnya, apa mungkin pendapatnya? Ya, orangnya baik, jadi. Ya, orangnya baik, pinter, gitu. Beli pelan, gitu. Bagus lah. Tapi, yang nyokap pengen, gitu ya. Lu tuh, diharapin nyokap menikah di umur berapa sih? Nyokap gak pernah punya target ya. Gak pernah targetin gue. Yang penting, gue jalanin aja. Yang mungkin senyamannya dia aja, gitu. Yang penting, gue bahagia. Kalau gue sih, sendiri, di umur 30. Di umur 30, di saat gue udah punya setel, gue udah punya segalanya, gue udah siap buat menjalin hubungan, udah siap nanti buat paper gue 3 tahun, 4 tahun, 4 tahun, dan sama keluarga gue, nanti seorang anak gue, gue udah siap, segalanya lah, finansial, apapun itu. Gue, gue bawa anak-anak juga enak, kan. Gue SQ sama orang tuanya, nanti juga gue bakal bahagiain keluarga dari biar perempuan, gitu. Kita harus, bener-bener, mikirin itu. Bukan yang cuma muka-muka sayang-sayang gue, gitu. Enggak lah. Enggak lah. Terima kasih.